Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini saya mau unboxing yaitu paket saya yang kemarin yang udah saya beli itu Huawei Mobile Huawei E557C di sini saya beli sebenarnya paket ini di unboxing kemarin namun saya mau sedikit share ke kalian semua gimana isi paketnya dan bagaimana kondisi kondisi yang saya terima ini saya beli dengan kondisi second di seperti apa barangnya kita lihat langsung jadi kita langsung buka saja untuk pembeliannya pertama juga anda ini saya beli dengan kondisi lengkap ya meskipun udah nggak dipakai lagi udah lewat waktu dan lewat batas terus garansi juga udah lewat jadi dalamnya itu seperti ini kawan-kawan singkirkan dulu ini udah saya tempel juga nih nanti kita dapat buku-buku seperti ini juga ada buku-buku manual sama mabuk garansi garansinya seperti ini belum disini udah lewat garansi karena saya belinya second kalau kalian beli yang belum di-unlock jadi dia hanya bisa menggunakan Excel kartu Excel karena ini udah saya udah di-unlock sama yang di tokonya langsung jadi bisa digunakan untuk semua kartu juga juga ada voucher di sini seperti ini udah nggak bisa dibunuhin semuanya karena udah lewat waktunya di dalamnya itu ini modemnya seperti ini dan ini ada USB Oke cuman ini ya adaptornya nggak ada kita bisa pakai adaptor di HP kita masing-masing bangin udah udah saya pakai sekitar dua hari Oh sebelum dihidupin kita lihat dulu di dalamnya seperti apa nah disini kita buka sini ada baterai dengan kapasitas disini yaitu 1500 oke kita buka nah disini karena udah saya pakai disini saya pasang kartu tri karena udah di-unlock semua sama kartu bisa jadi disini saya pasang kartu tri nah disini ada slot SIM SD card oke langsung coba kita hidupin untuk cara menghidupannya kita tinggal tekan di sini ada teman power tapi tertutup nih dan tekan agak lama sampai logo Huawei muncul disini aja lecet-lecet sedikit wajar karena saya miliknya second di eh enak masalahnya disini dibawahnya ada lubang untuk kertas sama disini sebenarnya bisa dibuka agak sulit ini ada di di sini tempat untuk eh antena jadi kita nanti beli antena sendiri terus biar signal yang didapat itu lebih maksimal seperti ini tampilan di dalam di dalam menunya seperti ini untuk tombol di atas ini buat menu ya tengah untuk back jadi disini sudah pasang kartu tri dan kita bakal coba untuk menghubungkannya di lewat HP kita klik di atas ini nanti bakal muncul menu kamu seperti ini selanjutnya kita klik di device info nah disini ada yang namanya SS ini sama password kita bakal memasukin di sini di HP nih HP udah hancur ya teman-teman jadi disini kita langsung sambungin aja ke HP nah setelah hidup seperti ini untuk mengetahui password ini dan password awalnya itu kita klik 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 di atas ini nah nanti bakal muncul menu seperti ini selanjutnya kita klik di device info nah disini ada yang namanya SS ini sama password ini disini karena sudah saya hubungkan jadi pasti langsung terhubung dia untuk passwordnya yang untuk passwordnya yang ini tadi untuk passwordnya yang ini yang 52305245 Oke jadi barusan saya coba ganti kartunya menjadi kartu telekomsel dan kita bisa lihat disini untuk jaringannya disini udah saya ganti menjadi telekomsel dan kita akan coba kecepatan internet dengan kartu telekomsel coba kita buka YouTube ini terhubung yang udah terhubung jadi disini bakal ada tandanya itu ada angka 1 disini itu menandakan bahwa udah ada satu device yang udah terhubung kita coba buka satu video tanpa disadari virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari virus tersebut dapat menular secara peratai mulai dan nah mungkin itu sedikit review saya untuk mau temukan wabu ini terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh